Selamat siang Bapak Ibu semuanya, berikutnya saya akan sampaikan elaborasi pemahaman perubahan kebutuhan sekolah Pemahaman saya mengenai Paradigma Inquiry Appreciative adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi, komunitas, perusahaan, sekolah melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bakja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif Bagian dari Paradigma Inquiry Appreciative yang berkaitan dengan dua poin dari Ki Hajar Dewantara adalah Kodrat Alam dan Kodrat Zaman IA sejalan dengan frase Kodrat Alam dan Kodrat Zaman Ki Hajar Dewantara Kodrat yang dimiliki peserta didik ada yang positif juga ada yang bersifat negatif Dengan menggunakan IA, kita dapat menuntun sisi negatif peserta didik berubah menjadi positif untuk mewujudkan keberhasilannya Hal ini akan menjadikan peserta didik yang berkembang sesuai Kodrat Zaman Pemahaman saya atas peran pendidik dalam dua poin pikiran kehadirat tersebut adalah Menumbuhkan minat dan potensi siswa Menuntun sisi negatif agar berubah menjadi positif Menumbuh kembangkan kodratnya agar sesuai perkembangan zaman Cara saya memanfaatkan Paradigma Inquiry Appreciative untuk memwujudkan dua poin kehadirat tersebut adalah Dengan menerapkan pendekatan IA yang disebut bakja Semua dapat tercapai dan ditumbuh kembangkan dengan kodrat alam yang positif Sesuai dengan perkembangan kodrat zaman yang diinginkan Terima kasih telah menonton!